Lelah kalah terus, pengen menang lawan well, ketik rekspasi gpc, kirim ke nomor bapamu Oke Oke video kali ini gue buat khusus untuk lo yang masih bingung nentuin line up di canyon Nah sekarang temen-temen udah gak perlu bingung lagi nih karena di video ini gue akan jabarin rumus yang gue pake dalam canyon Untuk menentukan line up canyon, gue biasa menggunakan 3 unsur inti dan 1 unsur tambahan Apa itu unsur inti? Yang pertama adalah nuker AOE Nuker adalah commander yang mempunyai skill dengan direct damage yang tinggi atau skill dengan sirkulasi yang cepat Sedangkan AOE sendiri adalah kependekan dari area of effect atau bahasa gampangnya AOE adalah skill yang mengenai lebih dari 1 target sekaligus Nah skill AOE ini sangat penting buat canyon Karena arenanya yang sempit, pasukan yang berdekatan sama lain membuat skill AOE menjadi sangat efektif Nah apa aja nih commander yang karakteristiknya masuk ke dalam kategori nuker AOE Banyak banget temen-temen Misalkan contohnya Guan Yu, Xiang Yu, JSG, William, Nebukadnezar, Artemisia Dan masih banyak lagi yang mungkin lupa gue sebutin Nah commander yang gue sebutin tadi itu skillnya AOE semua Damagenya juga tinggi Jadi commander-kommander ini yang jadi andalan kita sebagai damage dealer di canyon Nah sekarang kita masuk unsur kedua nih temen-temen Yaitu buffer AOE Buff adalah skill yang bisa ngasih efek positif buat pasukan kita Nah karena kayaknya ini arenanya sempit Maka penting banget nih kita pakai commander yang skill buffnya AOE Nah siapa aja nih commander yang masuk kategori buffer AOE Banyak Misalkan Konstantin, Johan, Mulan, Trajan, atau William dengan skill 4 nya Dan masih banyak lagi Nah buffer AOE ini wajib banget ada di line up canyon kalian Kenapa? Karena buff yang dikeluarin commander-kommander tadi Bener-bener bikin pasukan kita tuh jadi makin ganas Itu tadi unsur yang kedua buffer AOE Sekarang kita masuk unsur yang ketiga nih Yaitu di buffer AOE Nah kebalikannya dari buffer AOE Yang tadi ngasih efek positif buat pasukan kita Di buffer AOE justru ngasih efek negatif ke pasukan musuh Nah siapa aja nih commander-kommandernya Misalkan yang pertama Apple Flat Skill satunya bisa ngurangin defense, attack, dan health sekaligus Atau misalkan Guan Yu yang bisa silent musuh Tiga musuh sekaligus Atau miss atau Xiang Yu yang ngereduce defense musuh Nah jadi ada banyak banget ya yang lain lagi yang mungkin gue lupa sebutin Nah itu tadi contoh commander dengan debuffer AOE Debuffer ini juga penting banget di canyon Karena efek negatifnya bikin musuh jadi lemah shahwat Enggak ya, cuma doang ya Jadi wajib banget nih masukin commander yang punya skill debuff ke line up canyon Enggak akan nyesel Oke Oke sekarang unsur terakhir nih yaitu unsur tanky atau anti-swamp Commander tanky atau anti-swamp adalah commander yang keras Atau commander dengan counter attack yang tinggi Siapa sih commander tanky atau commander anti-swamp? Richard, Martel, Saladin, Attila, Takeda, Harald, Frances, dan sebagainya Nah commander-commander ini Bagus banget buat jadi pelengkap di canyon Karena gak cuma keras Tapi beberapa commander yang gue sebut barusan Juga punya damage yang tinggi Cocok banget deh buat masuk line up canyon Nah tapi untuk commander tanky atau anti-swamp ini Gue sendiri pake commander ini Karena koleksi commander gue yang kurang lengkap aja sih Gue pribadi lebih suka kombinasi nuker, buffer, debuffer Tanpa harus pake commander anti-swamp Nah tapi semua itu baik lagi ya Temen-temen ke kalian masing-masing Karena itulah seni game RPG Akunmu, mainkan sesukamu Nah itu aja dari gue untuk video kali ini Kalau kamu suka silahkan like dan subscribe Kalau temen-temen mau sharing komposisi canyonmu Atau pengen nanya-nanya Langsung aja komentar di bawah Pasti gue bales Atau chat gue in-game juga boleh Kalian lihat nickname gue dan aliasi gue disini Tinggal cari Pasti gue bales kalau lagi gak war Oke see you Sub indo by broth3rmax